Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSMN akan mengupdate informasi gadget terbaru milik OPPO, yaitu OPPO K7 5G. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Ponsel OPPO K7 5G telah resmi meluncur di Cina. Ponsel ini tiba untuk menggantikan OPPO K5 yang diwataki chipset Snapdragon 730G yang diluncurkan tahun lalu. Model penggantinya kini hadir dengan dukungan konektivitas 5G. OPPO K7 5G hadir dengan beberapa fitur menarik seperti layar rasio aspek 20x9, prosesor octa-core 5G, dukungan pengisian cepat, dan pengaturan kuat kamera belakang. OPPO K7 5G berdimensi 160,3 x 74,3 x 7,96 mm, dan beratnya 180 gram. Layar AMOLED 6,5 inci dari ponsel ini mendukung kecepatan refresh 60Hz dan resolusi Poli HD+, 1080 x 2400 pixel. Layar ini juga dilengkapi dengan pembaca sedih jari di dalamnya. OPPO K7 5G adalah ponsel lain yang datang dengan chipset Snapdragon 765G. Chipset ini digabungkan dengan RAM 8GB LPDDR4X dan penyimpanan internal 128GB atau 256GB UFS 2.1. Untuk lebih banyak penyimpanan, pengguna dapat menambahkan kartu microSD ke perangkat. Ada baterai 4025 mAh di dalam OPPO K7 5G yang didukung dengan pengisian tajepat POK 4.0 30W. Ada kamera selfie 32MP di sisi depan ponsel. Panel belakang ponsel memiliki sistem quad camera. Ini terdiri dari lensa utama 48MP, sensor super wide 8MP, kamera makro 2MP, dan 2MP sensor kedalaman. OPPO K7 5G berjalan pada Android 10 bersama dengan antarmuka ColorOS 7. Fitur konektivitas yang tersedia pada OPPO K7 5G adalah slot SIM ganda, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB-C, dan jack audio 3.5mm. OPPO K7 5G akan mulai dijual di Cina pada 11 Agustus dengan bandrol harga. Pada RAM 8GB dengan internal 256GB dibanderol dengan harga Rp 2.299.000 atau sekitar Rp 4,8 juta. Sedangkan Pada RAM 8GB dengan internal 128GB dihargai Rp 1.999.000 atau sekitar Rp 4,2 juta. Ponsel ini hadir dalam beberapa pilihan warna menarik seperti C9 Blue, Mystery Black, Gradient White, Gradient Red, dan Gradient Yellow. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.